Yang mengingatkan saya kepada ada satu novel ya yang diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di Alchemist ya. Nah ini judul lagunya juga, judul novel itu serupa dengan lagu ini begitu yang dibawakan oleh Killer England. Nah menceritakan tentang sebuah penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada begitu. Tetapi apa kaitannya kemudian nanti dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini? Bicara tentang kebahagiaan, buah pemikiran dari Al-Ghazali. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Kira-kira kalau bicara tentang kebahagiaan, konsep kebahagiaan Anda sendiri itu apa sih? Karena ini ternyata juga berbeda-beda ya konsep kebahagiaan. Pagi hari ini kami mau mengajak Anda untuk membahas itu kita sapa dulu ada Pak Arvan Pradiansy. Selamat pagi Pak Arvan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Bahagia. Kita serupa tapi tak sama nih ya menggunakan kotak-kotak merah hitam gitu. Sehati dari jauh gitu ya Pak Arvan. Amin Mbak Ola. Pak Arvan dari lagu ini, lagunya kan harus kita resapi banget nih baru kita bener-bener dapet pak-paknya gitu. Tapi oke Pak Arvan bisa bantu kami gitu ya di bagian mana yang ingin diberikan highlight terlebih dahulu yang nanti ini akan menjadi jembatan mempermudah kita untuk memahami bahasan kita pagi hari ini. Silahkan Pak Arvan Pak. Ya terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini judul lagunya adalah Alchemy dari Kyler England ya. Jadi lagu ini bercerita tentang harapan seseorang untuk bisa mengubah semua hal yang buruk menjadi semua hal yang indah gitu. Nah itu hanya bisa terjadi kalau dia menjadi istilahnya itu adalah Master of Alchemy. Jadi dia bilang begini, Jika saya adalah seorang Master Alchemy, saya akan mengubah segalanya. Saya akan membuat semua hal yang buruk menjadi cantik. Terutama cara yang kita tinggalkannya. Jika saya adalah seorang Master Alchemy, maka saya akan mengubah segalanya. Saya akan mengubah semua hal yang rusak menjadi indah. Terutama cara kita meninggalkannya. Jika saja kita bisa kembali, kita bisa mengubahnya. Jika saja kita bisa kembali, kita bisa mengubahnya. Memperbaiki satu kesalahan, mungkin itu akan menyelamatkannya. Turn the ship around, it's headed for the falls. Putar kapal yang menuju air terjun, but it's all been said and done. Tapi semuanya sudah dikatakan dan dilakukan. Said and done. Sudah dikatakan dan sudah dilakukan. Itu Mbak Ola. Oke, baik Pak Arfan. Kita akan membahas topik ini dan ini pas banget ya. Ini menjadi satu cara juga, smart listener ya, untuk kita bisa memaknai atau memberikan makna yang berbeda dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita tambahkan lagi lah kira-kira demikian ya. Karena pemikiran dari Al-Ghazal ini bagus banget dibahas di mana-mana, bahkan dijadikan bahan untuk tesis, skripsi, dan sebagainya. Betul sekali, Mbak. Ternyata bicara soal kebahagiaan sampai sejauh itu ya Pak Arfan ya. Betul sekali ya. Baik, Pak Arfan kita mulai saja dulu. Saya mau berangkat dari sebelum kita bicara tentang kebahagiaan. Barangkali dalam beberapa waktu belakangan, kita sempat kaget ya dengan sebuah peristiwa di mana ada seorang ibu yang dia kemudian, dalam pemikiran dia, supaya anak-anaknya gak ikut menderita Pak Arfan. Lalu kemudian dia melakukan tindakan yang kita gak logik banget gitu. Dia membunuh anak-anaknya begitu ya. Seorang ibu ini adalah seorang pekerja keras juga. Dia make up pengantin begitu. Nah, tetapi dalam pemikiran dia supaya anak-anaknya gak menderita, jadi bahagia begitu, ya sudah, dibunuh saja begitu. Nah, kita mau tanya kepada Pak Arfan gitu, kalau begitu belakangan ini, atau kita lihat dalam kehidupan masyarakat ya, di sekitar kita lah, yang terdekat di Indonesia, di sekitar kita, apakah kita memang dalam ranah yang bekejaran gitu, untuk mencari atau menemukan yang namanya bahagia itu Pak Arfan? Karena kita pernah bicara, Pak Arfan pernah memberikan catatan bahwa bahagia itu tuh ya harus diputuskan begitu. Silahkan Pak Arfan. Terima kasih banyak, Mbak Olah ya. Jadi, itu adalah pemahaman yang salah ya mengenai happiness ya. Artinya orang yang sampai bunuh diri, apalagi membunuh anak-anaknya, itu sebetulnya sudah sampai kepada puncak unhappiness sebetulnya. Puncak ketidakbahagiaan gitu. Dan ada sebuah pemahaman yang salah mengenai yang namanya happiness gitu, Mbak Olah. Nah, karena itu memang kita perlu luruskan ini ya, yang namanya happiness itu apa gitu ya. Dan kalau biasanya kita selalu merujuk ke barat, saya selalu menyampaikan di sini banyak tokoh, ilmuwan, para pakar happiness gitu dari dunia barat. Pada pagi hari ini agak berbeda, saya ingin kita melihat ke timur tengah nih. Saya ingin kita melihat ada seorang filsuf yang juga luar biasa ya, yang sangat dikagumi di dunia. Baik di dunia Islam maupun di dunia barat ya. Dan pemikirannya banyak dirunjuk di mana-mana. Seperti tadi Mbak Olah bilang juga dijadikan disertasi gitu. Yang namanya Al-Ghazali Mbak Olah. Jadi kita akan melihat ini ada sebuah konsep dari Al-Ghazali yang dia sebut dengan istilah The Alchemy of Happiness. Jadi kimia kebahagiaan gitu. Apa sih yang namanya kimia? Kenapa sih Al-Ghazali menggunakan istilah kimia kebahagiaan? Jadi kimia ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah proses mengubah sesuatu dari yang tidak berharga gitu, menjadi emas atau perak gitu. Prosesnya itu adalah proses kimia itu. Yang namanya Al-Ghazali itu. Al-Ghazali ini menggunakan istilah ini untuk menggambarkan mengenai proses perubahan manusia dari makhluk yang hina gitu, dari hanya setetes air gitu, menjadi makhluk yang mulia gitu. Nah itulah yang namanya The Alchemy of Happiness. Bagaimana dari sesuatu yang tidak berharga menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia. Dengan kata lain yang dibicarakan oleh Al-Ghazali sesungguhnya adalah bagaimana caranya kita bisa menyucikan diri kita dari perangai-perangai yang tercelah gitu. Dari sifat-sifat kebinatangan gitu. Jadi ini nanti kita akan banyak bicara mengenai hati gitu. Bagaimana menyucikan hati untuk bisa menuju kepada Tuhan gitu. Sebagai the ultimate destination gitu. Tujuan akhir kita kan sesungguhnya adalah Tuhan gitu. Bagaimana caranya untuk bisa mencapai itu. Dan ketika kita tahu caranya, maka kita bisa mencapai yang namanya happiness. Yang namanya kebahagiaan itu Mbak Ola. Baik. Pak Arvan, bahagia dengan perasaan bahagia sama nggak sih? Gitu ya. Nah ini kalau bahagia itu dalam pikiran saya, itu lingkupnya lebih besar gitu. Tapi ini juga ada banyak orang yang merasa, aku nggak bahagia, perasaan nggak bahagia, karena nggak punya ini, nggak punya itu, karena suami begini dan begitu. Kalau begitu tuh sebenarnya bahagia samakah dengan perasaan bahagia, perasaan senang, kita bahas ini nanti di sesi berikutnya ya. Siap malah, ya. Smart listener, kalau menurut Anda dalam konsep pemikiran Anda yang Anda pegang selama ini, bahagia itu apa? Dalam konsep kebahagiaan Anda, Anda boleh bagikan itu? Silahkan kenal 812-112-959, atau juga Anda bisa live chat di YouTube di kanal Smart FM, atau Anda juga bisa share melalui Facebook, karena kami juga sedang live di sana. Kami sudah sesaat untuk beberapa informasi berikut ini. Smart Happiness Kebahagiaan sering merupakan sesuatu yang abstrak dan karenanya sulit dipelajari, apalagi dipraktekan. Untuk itu, Anda membutuhkan sebuah model kebahagiaan, atau happiness model, yang membuat bahagia menjadi sesuatu yang sederhana, terstruktur, mudah dipahami, dan mudah diterapkan. Dapatkan model kebahagiaan dengan mengikuti workshop The Seven Laws of Happiness bersama Arvan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness, Jumat dan Sabtu 22 dan 23 April 2022. The Seven Laws of Happiness adalah masterpiece karya Arvan Pradiansyah, yang menjadi nasional bestseller, dan mewakili Indonesia di Frankfurt Book Fair Jerman. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi ELM di 0812-12345-949, 0812-12345-949. The Seven Laws of Happiness, bahagia di rumah, bahagia di tempat kerja. Smart Listeners, Tanah Kayu from the Origin, kawasan hunian terbaru di barat BSD City, dengan konsep Tropical Modern Resort yang memiliki eksepsional desain dan features, terletak di lokasi high value dengan multi-akses di tengah BSD City dan Gading Serpong. Dikelilingi dengan berbagai fasilitas sekolah nasional dan internasional, kawasan TOD atau Transit Oriented Development, Intermoda 1 dan 2, dilengkapi dengan public wifi, clubhouse, jogging track, serta rumah yang dilengkapi smart home dan integrated security system. Dekat dengan pengembangan 35 hektare theme park, diantaranya Cimori Dairyland, City Zoo by Jet Impact, dan masih banyak lagi. Serta dekat dari pengembangan 372 hektare West CBD. Miliki hunian idaman di klaster pertama Tanaka Yu Jiva dengan harga mulai dari Rp 1,5 miliar. Kunjungi marketing ofis kami dan dapatkan promo early bird. Harga perdana, free DP, fully furnished dengan Japan di desain, voucher belanja hingga Rp 9 juta. Info lebih lanjut hubungi 021-5315-9000 atau WhatsApp di 0857-123-59000. Tanaka Yu, from the origin. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas, dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021-638-74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, bisnis and inspiration. kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradiansa. Maklisina dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Anda bisa mendengarkan kami ya melalui streaming di www.radiosmartfm.com atau Anda bisa menjangkau kami melalui Jux Music di aplikasi Jux Music. Anda bisa download dulu di Play Store atau App Store begitu dan Anda bisa mendengarkan kami. Seperti pagi hari ini banyak Smart Listener yang ada di Mujuk Kerto, kemudian juga di Sampit, yang mendengarkan kami di Cilacap. Selamat pagi untuk Anda di Perwokerto. Kemudian Anda yang ada di Pontianak. Selamat pagi. Ini tercatat atau muncul di Jux Music ya. Hadir katanya sedang mendengarkan kita bersiaran di pagi ini. Kemudian saya ingin menyapa Anda di Makassar, Manado, Banjarmasin, dan juga Balipapan. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Termasuk Anda yang ada di Bogor, di Bekasi, di Depok, dan kota-kota penyangga Jakarta. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Baik, kita melaju lebih jauh ya, bicara tentang pemikiran-pemikiran Al-Ghazali tentang bahagia. Nah, kita mau tanya kalau dari pemikiran Al-Ghazali ini, Pak Arvan, apakah bahagia ini sama dengan perasaan bahagia? Karena kalau sekarang ditanya banyak orang, gimana sih perasaanmu bahagia apa enggak? Kayaknya perasaan saya tertekan gitu ya. Perasaan saya, walaupun nanti kalau bicara tentang pekerjaan gitu, dikasih lembur banyak, aduh enggak bahagia banget ya Pak Arvan gitu ya. Jadi, bahagia itu sebenarnya adalah sebuah konsep yang besar atau dia adalah perasaan senang semata, perasaan bahagia saja begitu Pak Arvan. Silahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Olayat. Jadi, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin kita melihat dulu gitu ya. Siapa sih sebetulnya yang namanya Al-Ghazali itu ya. Oke, baik. Jadi, Al-Ghazali ini adalah seorang filsuf. Tapi juga banyak yang mengatakan bahwa dia juga bukan hanya filsuf, tapi juga ahli agama, ahli bahasa, ahli fikih, bahkan ada yang mengatakan dia itu ahli kosmologi, ahli teologi, dan juga ahli psikologi. Jadi, banyak sekali gitu kan. Yang namanya orang-orang yang hidup di masa lalu itu, di zaman dulu itu kan seringkali menguasai begitu banyak ilmu gitu ya. Nah, Al-Ghazali ini adalah seorang filsuf di abad ke-11, Mbak Olayat. Dan dia ini berasal dari Persia. Jadi, Persia itu sekarang itu namanya Iran gitu ya. Nah, awalnya Al-Ghazali ini adalah seorang ahli hukum Islam, Mbak Olayat. Dia dari keluarga yang sangat miskin, tapi kemudian karena dia sangat pinter, sangat hebat, akhirnya kemudian dia menjadi guru besar ya, di universitas di Persia. Dan hidupnya cukup mapan sebetulnya ya. Dia adalah seorang ahli fikih, ahli hukum Islam gitu ya. Tetapi kemudian dia sampai pada satu masa gitu, di mana dia mengalami yang namanya krisis batin gitu. Yang namanya krisis eksistensi, Mbak Olayat. Dan ketika dia mengalami krisis eksistensi ini, dia merasa kok kayaknya dunia saya bukan ini gitu. Sehingga sampai pada sebuah titik gitu, di mana dia tidak bisa bicara, Mbak Olayat. Ya bayangkan ya, dia guru, dia mengajar di universitas, murid-muridnya banyak, tapi dia sampai pada sebuah masa, sebuah titik, di mana akhirnya lidahnya kelu gitu. Lidahnya kelu, tidak bisa bicara, dan betul-betul merasa dirinya sangat terpuruk gitu, Mbak Olayat. Padahal dia adalah orang yang cukup mapan gitu ya, cukup dikenal, cukup dihormati di Persia pada saat itu. Sampai akhirnya kemudian dia memutuskan, mengambil sebuah keputusan yang drastis gitu. Keputusannya adalah, dia akan berkelana selama bertahun-tahun. Jadi ini mirip seperti yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama gitu, di India ya. Dia berkelana. Berkelana untuk mencari guru, kemudian mencari kebenaran gitu. Ya selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya, setelah beberapa tahun, dia berkelana, dia pulang kembali ke rumah, dan dia sudah menjadi seorang ahli tasawuf, Mbak Olayat. Jadi ini sebuah lompatan yang sangat besar gitu. Orang yang belajar fikih, kemudian lompat menjadi seorang sufi, menjadi seorang ahli tasawuf gitu. Nah, disinilah kemudian dia banyak membuat buku-buku yang luar biasa, yang masih kita baca sampai hari ini, Mbak Olayat yang namanya Ihya Ulamuddin gitu ya. Ihya Ulamuddin ini adalah mengenai bagaimana cara menyucikan jiwa dari berbagai penyakit hati. Nah, itu kan bahasanya kaum sufi itu ya. Bagaimana menyucikan jiwa dari berbagai penyakit hati yang berbahaya. Termasuk yang kita bahas pada pagi hari ini yang namanya, judul aslinya adalah Kimia As-Sa'dah gitu ya. Kimia As-Sa'dah, yaitu The Alchemy of Happiness. Kimia Kebahagiaan. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Olayat tadi, apakah Al-Ghazali membedakan antara bahagia dengan perasaan bahagia? Saya tidak melihat ada pembahasan mengenai itu Mbak Olayat dalam bukunya Al-Ghazali. Jadi dia tidak secara rinci membedakan misalnya apakah bahagia dengan perasaan bahagia itu beda atau sama gitu ya. Tapi dia selalu mengatakan bahwa yang namanya kunci kebahagiaan itu, yang pertama, jadi kunci kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama adalah kalau kita mengenali diri, dia bilang gitu. Karena seringkali orang itu tidak mengenal dirinya loh. Padahal diri kita itu kan adalah yang paling dekat dengan kita ya. Nah, kalau ditanya, apakah kamu mengenali dirimu? Seringkali orang hanya mengatakan bahwa, saya kenal, apa itu dirimu? Diri saya itu adalah ya berupa jasad lahirnya saya ya. Wajah saya seperti ini. Tangan saya, kaki saya, kepala saya, badan saya, saya tahu semuanya. Tetapi pertanyaan yang penting yang disampaikan oleh Al-Ghazali adalah, kalau engkau belum mengetahui apa yang ada di dalam batinmu, engkau sesungguhnya belum mengenali dirimu. Dia bilang begitu. Kalau engkau belum tahu apa yang ada di dalam batinmu. Jadi fokus perhatian dia adalah pada yang namanya hati. Kalau engkau belum mendalami hatimu, belum mengenali hatimu, belum tahu apa yang ada dalam batinmu, maka engkau boleh dibilang belum mengenal dirimu. Nah, kemudian itu nanti akan berlanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah, kunci kebahagiaan yang kedua adalah, mengenali Tuhanmu, katanya gitu. Nah, kalau dirimu saja belum engkau kenali, apalagi Tuhanmu, pasti juga engkau belum mengenali Tuhanmu. Karena barang siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Itu kata Al-Ghazali. Nah, yang terutama sebenarnya berarti yang urgent untuk kita selesaikan terlebih dahulu, ini adalah soal pengenalan diri. Tapi kan pengenalan diri ini kan adalah sebuah proses yang tidak berhenti ya, Pak Arvan. Artinya ini kan adalah sepanjang hidup. Nah, apa tandanya bahwa kita sudah masuk dalam tahapan kita mengenal diri sendiri sih, Pak Arvan? Ya, pertanyaannya bagus sekali nih, Pak Arvan. Jadi kata Al-Ghazali begini, orang yang mengenali diri itu adalah orang yang tahu bahwa di dalam batinmu, di dalam hatimu, itu ada empat sifat. Oke. Ada empat sifat yang harus kita kenali. Yang pertama adalah yang namanya sifat binatang ternak. Apa itu sifat binatang ternak? Binatang ternak itu adalah kebahagiaannya itu tergantung dari empat hal. Makan, minum, tidur, kawin. Nah itu. Makan, minum, tidur, kawin. Kata Al-Ghazali seperti itu. Itu namanya sifat binatang ternak. Dan itu juga ada pada diri setiap orang ya. Bahwa kita menginginkan, kalau dalam konsepnya Martin Seligman itu yang disebut dengan istilah pleasure. Istilah apa namanya, kesenangan, kenikmatan. Itu kalau dalam istilahnya Al-Ghazali itu yang namanya sifat binatang ternak. Apa itu? Kita membutuhkan makan, minum, tidur, kawin. Itu kebahagiaan kita tergantung dari hal-hal itu. Itu namanya binatang ternak. Nah yang kedua, sifat yang harus kita pahami, yang juga ada dalam diri kita, Mbak Ola, adalah sifat binatang buas. Nah ini nih. Apa itu sifat binatang buas? Binatang buas itu adalah yang kebahagiaannya itu terletak pada keinginannya untuk menyerang. Dan merusak. Dua hal ini. Nah di dalam diri kita juga ada loh keinginan untuk menyerang. Menyerang itu juga bisa bermakna menyerang secara fisik gitu ya. Atau menyerang secara verbal gitu kan. Kita menyerang orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Menyerang orang-orang yang tidak sealiran dengan kita gitu ya. Menyerang orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Kan ada keinginan tuh kayaknya tuh untuk menyerang gitu. Untuk menjatuhkan gitu. Untuk merusak. Kalau kita punya keinginan itu, kata Al-Ghazali, itu namanya sifat binatang buas katanya gitu ya. Nah yang ketiga adalah dalam diri kita itu ada yang namanya sifat setan. Nah apa itu sifat setan? Sifat setan itu adalah melakukan tipu daya. Melakukan rekayasa. Melakukan kejahatan. Membuat yang jelek-jelek, yang salah-salah itu kelihatan indah gitu. Nah itu adalah sifat-sifat setan. Membolak-balikan logika manusia. Sehingga kita bisa menjustifikasi kesalahan kita. Menjustifikasi dosa kita. Dengan sebuah rasionalisasi gitu. Kan semua orang juga begini, kan ini wajar. Misalnya begitu, itu namanya sifat setan. Nah yang keempat, Mbak Ola, adalah yang namanya sifat malaikat. Nah ini dia, ini yang penting nih. Sifat malaikat. Apa itu? Ternyata dalam diri kita itu juga ada perbuatan yang berbudi gitu. Masih sayang kepada sesama. Compassion, love, pengertian, kebaikan gitu ya. Nah itu adalah yang namanya sifat malaikat. Dan ujung dari sifat malaikat itu nanti adalah keinginan kita untuk mengalami kehadiran Tuhan. Bagaimana Tuhan itu hadir dalam diri kita, dalam jiwa kita. Dan ujungnya nanti adalah ketika kita bisa melihat Tuhan. Itu adalah kebahagiaan yang tertinggi dari segala puncak kebahagiaan. Kata Al-Ghazali. Oke. Pak Arvan, kita sambung nanti bahasanya di sesi berikut ya. Apakah ada semacam tahapan begitu ya untuk bisa sampai ke proses pengenalan diri sampai kemudian itu tadi ya. Puncaknya adalah mengenal Tuhan tadi. Tahapan ini kan kalau dirangkumkan menjadi sebuah kebahagiaan yang hakiki. Tahapannya seperti apa sih Pak Arvan kita bahas nanti di sesi berikutnya. Semangat di sana dan juga sahabat yang bergabung ada kesempatan untuk Anda merespon apa yang kami sudah bahas ini atau Anda juga bisa sharing dulu tentang konsep kebahagiaan dalam pemikiran Anda. Versi Anda. Kami jeda sesaat untuk beberapa informasi berikut ini. Kebahagiaan sering merupakan sesuatu yang abstrak dan karenanya sulit dipelajari apalagi dipraktekan. Untuk itu Anda membutuhkan sebuah model kebahagiaan atau happiness model yang membuat bahagia menjadi sesuatu yang sederhana, terstruktur, mudah dipahami, dan mudah diterapkan. Dapatkan model kebahagiaan dengan mengikuti workshop The Seven Laws of Happiness bersama Arvan Pradiansyah motivator nasional leadership and happiness Jumat dan Sabtu 22 dan 23 April 2022. The Seven Laws of Happiness adalah masterpiece karya Arvan Pradiansyah yang menjadi nasional bestseller dan mewakili Indonesia di Frankfurt Book Fair Jerman. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi ELM di 0812-12345-949 0812-12345-949 The Seven Laws of Happiness Bahagia di rumah, bahagia di tempat kerja. Smart listener, wujudkan mimpi Anda dalam membangun bisnis sekaligus menciptakan momen berharga bersama keluarga tinggal dan beraktivitas di kawasan The Zora Komersial yakni Daikan Yama. Daikan Yama, bangunan tiga setengah lantai yang bisa dimaksimalkan sesuai kebutuhan, lengkap dengan area terbuka di setiap lantai serta rooftop untuk acara spesial Anda. Semua unit dilengkapi fasilitas berstandar Jepang dan dibangun dengan material berkualitas. Nikmati promo Early Bird The Zora Komersial Daikan Yama. Dapatkan free IPL selama setahun ke depan, special benefit and business incentive, gratis internet, syarat dan ketentuan berlaku. Nantikan kehadiran ultimate produk residensial periode promo 22 Maret hingga 21 April 2022. Tersedia pilihan cara pembayaran sesuai kebutuhan. Hubungi 021-2958-0089 atau follow Instagram The Zora at Daikan Yama ID www.thezora.com dan Facebook The Zoras Residen BSD City. Tunggu apa lagi? Ayo segera booking unit Anda sebelum kehabisan. The Zora, beauty of balance. Dunia kini berubah. Ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca, akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang mehibur namun mengukap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama berawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai lainan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradiansa. Smart FM dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini ya. Kita sambung kembali bahasan mengenai pemikiran-pemikiran dari Al-Ghazali berkaitan dengan kebahagiaan. Tadi sudah di awal, sudah sempat disebutkan. Siapa tuh Al-Ghazali? Jangan sampai mungkin nanti ada yang bertanya, temannya Pak Arvan, apa? Bimana begitu? Enggak. Ini adalah seorang filsuf ya dari Timur Tengah ya Pak Arvan. Dari Persi, dari Iran. Dan banyak sekali dirujuk menjadi bahan tesis, desertasi gitu ya, dan juga buku-buku penelitian soal kebahagiaan Smart Listener. Karena memang sederhana, tapi sangat mendalam banget pemikiran-pemikiran dari beliau. Kita sambung bahasannya. Pak Arvan, kalau tadi saya sempat bertanya ya, kan ya oke, bagaimana sih kita bisa tahu bahwa kita sudah mengenal? Nah, kita sudah aware nih berarti dengan empat yang tadi gitu ya Pak Arvan ya. Saya pernah berbincang tanpa, ya sebenarnya ini niatannya mau ketemu sama klien ya, pengen ngobrol gitu tentang kemungkinan untuk berpartner di Smart FM gitu. Tapi alih-alih mendengarkan, oh apa nih target strateginya dia gitu ya, berpromosi di Smart FM. Enggak, saya selama satu jam mendengarkan muntahannya gitu ya. terkait pekerjaannya ya, yang sangat membuat dia tertekan gitu. Saya terpanggu-panggu gitu. Terus akhirnya saya sampai pada sebuah pertanyaan di ujung, saya bilang gini, kamu pernah gak sih berkunjung ke dalam dirimu dan kenal tentang apa yang kamu sebenarnya inginkan di dalam dirimu? Maksudnya gimana? Maksudnya roh saya, jiwa saya keluar gitu dari diri saya gitu. Oh my God, ini berarti gak dengerin Smart Happiness. Nah, artinya apa namanya, pengenalan tentang diri sendiri ini gitu ya, atau sering-sering kita berkunjung, bersejarah ke dalam diri sendiri, ini ternyata adalah sebuah hal yang berat nih Pak Arvan ya. Karena gak paham, maksudnya mengenal diri maksudnya gimana sih gitu. Nah, Pak Arvan boleh gak sih sedikit saja kasih tipsnya begitu ya, kalau tadi kan Pak Arvan sudah kasih gambaran apa tandanya gitu, kita bisa mengenal diri. Itu tadi empat tadi kita aware. Tapi tipsnya nih Pak Arvan, supaya kita bisa sampai ya belajar kepada mengenal diri sendiri. Karena di luar sana ternyata banyak loh PR banget gitu ya terhadap bagaimana kita mengenal diri. Silahkan Pak Arvan. Ya, terima kasih banyak Mbak Olah ya. Jadi, kita harus mengenal hati ya, kalau bicara Al-Ghazali ya, mengenal diri itu apa sih? Ya, mengenal hati. Hati itu apa sih? Nah, itu juga ya. Hati itu apa sih? Hati yang dia sampaikan di sini bukanlah hati dalam bentuk fisik gitu ya, kayak apa namanya, liver gitu ya, atau hati jantung gitu, bukan. Hati itu adalah konsep spiritual dari sesuatu yang namanya kolbu. Jadi kolbu ini kaitan dengan spirit, kaitan dengan jiwa gitu ya. Nah, menurut Al-Ghazali, hati itu yang namanya kolbu itu, kalau boleh diumpamakan, itu dia adalah raja gitu. Jadikan dia adalah raja. Kenali dia. Ya, kenali dia. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, itu semuanya itu ada di dalam hati. Yang mengatur kita itu, orang itu jadi baik atau buruk, kalau menurut Al-Ghazali itu tergantung dari hatinya. Nah, jadikan hatimu itu sebagai raja. Kemudian akalmu, dia bilang, akalmu jadikan perdana menterinya, katanya. Jadi, akal itu masih di bawah hati, kalau menurut Al-Ghazali. Jadi yang paling tinggi itu adalah hati, jiwa, spirit, roh kita itu. Nah, kemudian di bawahnya, perdana menterinya adalah akal. Nah, kemudian, kendaraannya itu ada dua, Mbak Olak ternyata, kalau menurut Al-Ghazali. Kendaraan akal itu ada dua. Yang pertama adalah yang namanya syahwat. Syahwat itu adalah apa sih? Syahwat itu adalah keinginan. Karena seperti yang sudah kita bahas, syahwat itu bagus. Nah, saya kira kita juga pernah ya, membahas di salah satu edisi di Smart Happiness, mengenai keinginan dan kebutuhan. Dimana, banyak orang yang mengartikan keinginan itu sebagai sesuatu yang buruk. Sehingga dalam banyak hal, kita lebih harus mengedepankan kebutuhan daripada keinginan. Dan waktu itu, saya kan mengatakan bahwa keinginan itu baik. Keinginan itu yang membuat kita jadi orang yang maju, berkembang. Yang bisa mencapai hal yang setinggi-tingginya. Itu adalah keinginan. Nah, ini menurut Al-Ghazali, betul. Jadi, keinginan itu, bahasa lainnya kan adalah syahwat ya. Syahwat itu adalah kendaraan kita. Tetapi, nah, ada tapinya. Tetapi, yang namanya keinginan atau syahwat itu, harus diletakkan di bawah akal. Jadi, yang paling tinggi adalah hati, itu rajanya, perdana menterinya adalah akal, kemudian kendaraannya adalah syahwat atau keinginan. Dan ada satu lagi kendaraannya, Mbak Ola, yaitu yang namanya amarah. Ternyata amarah itu kendaraan. Amarah ini tugasnya adalah menjaga keamanan, katanya gitu ya. Jadi, ketika keamanan terganggu, ketika kita merasa terancam, maka muncullah yang namanya amarah. Jadi, amarah itu penting. Nah, ini juga, saya juga sangat sepakat, dan ini sudah saya praktekkan, sudah saya terapkan dalam anger management. Kan kita sering bahas juga, Mbak Ola ya, mengenai anger management, bahwa marah itu bukan sesuatu yang buruk. Al-Ghazali menambahkan, marah itu adalah sesuatu yang baik, karena dia adalah petugas keamanan. Dengan catatan, bahwa marah itu, ada di bawah hati dan akal. Jangan dibalik. Nah, kalau marah yang menjadi raja, itu bahaya. Kalau sahwat yang menjadi raja, itu bahaya. Maka, sahwat dan marah itu, harus kita tempatkan, menjadi kendaraan bagi kita, untuk bisa melangkah maju. Orang yang maju itu adalah karena, dia punya sahwat, dia punya keinginan. Dan dia melindungi dirinya, dengan yang namanya kemarahan. Jadi, sahwat dan amarah itu, ibarat kuda. Akal itu adalah penunggangnya. Penunggang kudanya itu akal. Nah, yang di dalamnya, yang ada di dalam kendaraan itu, itu namanya hati. Jadi, hati itu kayak ada di dalam keretanya. Hati ada di dalam keretanya. Kemudian, yang jadi penunggangnya itu, yang, apa namanya, kusirnya, kusirnya itu adalah akal. Nah, kudanya ada dua. Sahwat sama amarah. Kira-kira begitu, Mbak La. Itu strukturnya kayak begitu. Struktur hatinya itu kayak begitu. Iya, iya, iya. Kalau begitu, Pak Arvan, kalau dari penggaliannya Pak Arvan ini, supaya kita semakin tajam juga, tadi kunci untuk mendapatkan kebahagiaannya, sudah dijelaskan begitu ya. Apa sih tahapannya, Pak Arvan, untuk bisa sampai kepada, pada akhirnya, setelah kita mengenal diri sendiri, kita juga bisa, bisa mengalami perjumpaan, gitu ya, dengan Tuhan, mengalami, menikmati, begitu. Banyak orang yang mengatakan, saya menikmati Tuhan. Eh, tapi jangan-jangan sebenarnya, kita hanya menjalankan ritual, gitu ya. Seolah-olah menjadi manusia yang bertuhan, tapi, enggak demikian, begitu Pak Arvan. Mohon dijelaskan, bagaimana tahapan bisa sampai ke sana Pak Arvan. Ya, betul sekali Mbak Ola. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi, soal ritual itu, itu yang sebetulnya, dibahas dalam fikih, gitu. Nah, Al-Ghazali ini, awalnya adalah, ahli fikih. Awalnya ahli fikih ya, jadi dia memahami betul ya Pak Arvan. Betul, jadi ini, sebuah fikih dan tasawuf itu, dua hal yang sangat berbeda Mbak Ola. Ya, ya. Jadi kalau fikih itu, bicara yang ritual-ritual itu. Ya. Gimana sholat, gimana puasa, gimana berzakat, gitu ya, gimana yang namanya, berhubungan dengan sesama manusia, jual-beli, itu diatur semuanya dalam fikih, dalam syariah, gitu. Jadi itu bicara mengenai aturan-aturan, gitu. Nah, tetapi justru Al-Ghazali, setelah dia menjadi ahli, profesor, gitu, dia dalam bidang fikih itu, kemudian dia menyadari bahwa fikih itu, akan kehilangan roh, kalau tidak ada yang namanya tasawuf. Tasawuf itu adalah, bagaimana kita bisa mencintai orang lain, nah itu. Dia bicara mengenai cinta, dia bicara mengenai kasih sayang, dia bicara mengenai hati, bagaimana memurnikan hati, bagaimana melembutkan hati. Jadi, kalau fikih itu lebih merupakan kerangkanya, tasawuf itu adalah dagingnya, sebetulnya, gitu. Nah, dia akhirnya berubah, itu dari ahli fikih, jadi ahli tasawuf. Nah, setelah berubah itu, dia udah gak pernah ngomongin mengenai fikih lagi, dia ngomongin mengenai tasawuf, gitu. Sehingga nanti kita bisa lihat, bahwa pendekatan yang digunakan Al-Ghazali itu, itu bisa masuk juga, dengan pendekatan yang digunakan oleh banyak ahli yang beragama yang berbeda, gitu. Misalnya, nanti kita bisa bahas juga mengenai yang namanya Thomas Aquinas, gitu. Jadi, Thomas Aquinas ini kan adalah seorang santo dari gereja Katolik Roma, yang nanti kita bisa bahas, ya, bahwa pemikirannya ternyata banyak beririsan, gitu, dengan pemikiran Al-Ghazali. Kenapa? Karena dia sudah bicara mengenai Sufi. Nah, ketika dia bicara mengenai Sufi, maka dia sudah menjadi orang yang lintas agama, gitu. Gitu, Mbak Ola. Dan inti dari semuanya nanti adalah mengenali diri, mengenali Tuhan. Jadi, tahapan pertama adalah mengenali diri. Nah, setelah mengenali diri ini apa sih? Dia harus bisa memutuskan hubungan dengan segala sesuatu yang bukan Tuhan, gitu. Memutuskan hubungan dengan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Karena setiap orang itu punya Tuhan yang masing-masing, kata Al-Ghazali. Jadi, kalau kita mengatakan pekerjaan kita yang paling penting dalam hidup ini, pekerjaan itu sesungguhnya sudah menjadi Tuhan bagi kita. Tuhan. Parvan, kita sambung nanti di sesi berikutnya, sesi terakhir. Ini sih sebenarnya masih kulit-kulit kalau menurut saya. Tapi oke, nanti di sesi berikutnya kita coba telusuri dari pemikirannya Al-Ghazali, ada nggak sih beliau membuat semacam kayak jenis-jenis macam-macam gitu ya terkait kebahagiaan. Parvan, nanti boleh dibantu ya supaya Smart Listener bisa semakin memahami. Kami jelas sesaat, Smart Listener tetap bersama dengan kami. Smart Happy Now Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepakan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kapal batang kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Arifisata kita ini, jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepakan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu, jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat, atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepakan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal. Bersama Smart FM Network. Business Information. Wisdom and Inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas, dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021-638-74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Geramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Pagi-pagi memang senang banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa lho. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM at Radio Smart FM 959. Dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter at Radio Smart FM 959. kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradiansa. Smart Listener dan sahabat yang bergabung. Sebelum kita melaju terus ya di sesi yang terakhir ini bicara tentang pemikiran-pemikiran Al-Ghazal ini rasanya sih perlu ada part yang kedua ya kalau mau saya. Karena ini kita bahas baru kulitnya doang loh Smart Listener. Padahal kalau ngebahasin lebih jauh, waduh banyak banget yang menarik ya. Saya ingin menyampaikan kabar gembira buat Anda bahwa kami telah mulai bersiaran dari pukul 00. Jadi 24 jam. 24 jam. 24 jam. Di malam hari lagunya juga oke-oke. Buat Anda yang punya kenangan lagu-lagu di 80-90. Nah ini tepat banget untuk Anda dengerin ya. Dan kemudian juga ada banyak banget program Ramadan yang kami hadirkan untuk Anda di pukul 3 sampai dengan pukul 5 pagi. Dan kami informasikan di sore hari Smart Listener Smart FM punya program baru namanya Smart FM Sahabat UKM. Ini live Instagram. Kita keliling kota ada di 30 kota berarti nanti selama 30 hari ini. Ini banyak banget temuan-temuan dan yang membuat kita tercengang gitu ya. So kalau Anda ingin mendapatkan solusi-solusi bisnis yang bener-bener dipraktekannya oleh para pelaku UKM itu di tempatnya masing-masing yang berbeda-beda silahkan ya. Nah merapat bersama dengan kami di live Instagram kami. Nah kita melaju dan monggo kalau Pak Arvan juga ada informasi yang ingin disampaikan juga nih kabar gembira kepada Smart Listener. Terima kasih banyak Mbak Ola. Nah ini di bulan Ramadan saya menyelenggarakan ada dua acara ya. Yang pertama Seven Loss of Happiness. Jadi di tanggal 22 dan 23 April. Dua hari ya Mbak Ola. Hari Jumat, Sabtu kita bahas mengenai masterpiece saya yaitu mengenai model kebahagiaan. Happiness model yang namanya The Seven Loss of Happiness. Dan dengan memahami model ini model kebahagiaan ini mudah-mudahan happiness itu menjadi lebih sederhana lebih mudah dipelajari lebih mudah dipraktekan. Nah itu di tanggal 22 dan 23 April. Minggu depannya di tanggal 30 April sebelum lebaran hanya dua hari sebelum lebaran Mbak Ola kita juga akan ada seminar juga mengenai psikologi kematian. Nah ini. Ternyata memahami kematian itu bisa membuat kita jadi lebih optimis lebih produktif dan lebih meaningful. Saya akan bicara bersama Mas Komarudin Hidayat Profesor Komarudin Hidayat seorang cedikiawan Islam saya akan bicara mengenai psikologi kematian. Nah ini. Kayaknya menyeramkan tapi sebetulnya kalau kita tahu hidup kita akan lebih indah kok. Sebetulnya. silakan teman-teman menghubungi di 0812 12345 949 saya ulang sekali lagi ya 0812 12345 949 atau bisa juga mengunjungi Instagram saya di arvan pradiansa arvannya pakai V arvan pradiansa demikian Baun. Baik. Semana kita mengajak Anda sebentar ke Youtube ya sebelum saya lemparkan pertanyaan kepada Parvan penjelasan mengenai jenis-jenis kebahagiaan saya ingin menyapa ada Pak Andik Prastiawan ya. Saya bahagia nih jika setelah jalan pagi Mbak Olah segera saya. Segera ya. Ada akun Julianti ARH kita harus banyak bersyukur nih Parvan ya supaya bahagia karena bersyukur dapat cobaan mendapatkan kritik gitu ya menjadi orang yang lebih baik bijaksana lebih dewasa dan matang. Ada Pak Sukimin Suhlian tiada kebahagiaan tanpa bersyukur tanpa rasa bersyukur tanpa rasa sabar tiada syukur tanpa maaf marhaban ya Ramadan. Oke Parvan mungkin ingin sedikit mengomentari dari listener yang sudah berkomentar? Ya betul sekali ya jadi jalan pagi membuat kita seger endorfinnya mengalir ya pasti akan lebih bahagia pasti itu ya setuju sekali ya bersyukur juga ini adalah kunci dari segala kebahagiaan itu harus bersyukur dan bersyukur itu intinya adalah melihat ke dalam karena kita lebih sering melihatnya keluar ya melihat yang dimiliki oleh orang lain itu namanya iri jadi iri sama bersyukur itu hampir sama Mbak Olah ya sama sama fokus bedanya adalah yang namanya bersyukur itu fokus pada apa yang kita miliki itu bersyukur kalau iri fokus fokus pada apa yang dimiliki orang lain oke kita fokus sama yang kita punya aja deh gitu ya Parvan ya baik Parvan dari pemikirannya Al Ghazali ada gak sih gitu ya jenis-jenis kebahagiaan kalau ada mungkin boleh secara cepat disebutkan nanti boleh kita janjikan minggu depan kita bahas lebih dalam silahkan Parvan terima kasih banyak Al Ghazali tidak membuat level-level kebahagiaan oke tidak membuat itu dia hanya mengatakan bahwa itu tadi kalau mau bahagia nomor satu kenali dirimu kenali itu sifat-sifat itu ada empat sifat itu tadi sifat binatang binatang buas setan dan malaikat kemudian tempatkan kita bikin struktur bayangkan kita sedang naik kereta kuda kita adalah penumpangnya itu adalah hati penumpangnya adalah hati kusirnya itu adalah akal kudanya ada dua yang namanya syahwat atau keinginan atau desire dan satu lagi adalah amarah begitu itu strukturnya seperti itu yang digambarkan oleh Al Ghazali kemudian tahapannya tahapannya setelah kita mengenali diri sendiri maka dia bilang apa putuskan hubungan dengan yang bukan Tuhan jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang paling penting apapun itu boleh dilakukan tapi itu semua ada di bawah Tuhan nah kemudian yang kedua setelah memutuskan diri dengan segala sesuatu penyucian hati bagaimana kita bisa menyucikan hati kita gitu ya memurnikan niat kita ya minggu lalu kita sudah bahas mengenai yang namanya niat bagaimana kita bisa memurnikan niat kita nah yang ketiga adalah pengabdian kepada Tuhan pengabdian kepada Tuhan pengabdian kepada Tuhan itu caranya melalui cara-cara sufi yaitu apa cara-cara sufi itu adalah mengalami Mbak Ola experience mengalami mengalami tidak ada yang lebih indah daripada mengalami gitu tidak ada yang bisa mengatakan mengenai kalau saya bilang gula itu manis gitu itu tidak akan mungkin bisa dipahami oleh orang yang belum pernah mencicipi gula ya kalau kalau orang yang belum pernah makan durian misalnya belum pernah makan durian belum pernah tahu indahnya nikmatnya rasa durian mau dijelasin kayak apapun dia gak akan ngerti mengenai yang namanya durian seperti apa nah karena itu yang namanya tasawuf itu adalah apa tasawuf itu adalah experience bagaimana kita mengalami kedekatan dengan Tuhan sampai nanti ujungnya adalah merasakan kehadiran Tuhan nah itu tadi yang saya bilang bahwa ternyata setelah saya pelajari Al-Ghazali kemudian saya juga mempelajari pemikirannya Thomas Aquinas ini seorang santo dari gereja katolik Roma ternyata ujung pemikirannya sama loh jadi Aquinas seperti halnya Ghazali dia meyakini dia bilang begini bahwa bentuk tertinggi dari kebahagiaan adalah pertemuan langsung dengan Tuhan nah ini yang menarik nih pertemuan langsung dengan Tuhan dan kepuasan yang muncul dari menatap wajahnya nah ternyata apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas itu sama sejalan dan sebangun dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Ghazali juga dan mereka itu hanya hidup berbeda 100 tahun jadi Al-Ghazali juga mengatakan hal yang sama bahwa kebahagiaan tertinggi adalah ketika kita bisa bertemu dengan Tuhan dan kepuasan yang luar biasa ketika kita bisa menatap langsung wajahnya nah kira-kira begitu tapi itu tidak bisa kita dapatkan di dunia sayangnya begitu nah sayangnya itu nanti baru bisa kita dapatkan di surga nah makanya tadi perlu saya kasih workshop yang namanya psikologi kematian untuk bisa melihat orang bisa melihat bahwa kematian itu adalah sebuah gerbang untuk nanti bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yaitu bertemu dengan Tuhan dan melihat wajahnya nah itu yang dikatakan oleh Al-Ghazali dan juga Thomas Aquinas dua orang yang berbeda agama tetapi ternyata ujungnya punya pemahaman yang sama mengenai kebahagiaan yang tertinggi itu yaitu bertemu dan melihat wajah Tuhan itu baru Parvan berhenti sampai disini di titik ini begitu tetapi ini menimbulkan ada pertanyaan besar yang akhirnya orang menganggap bahwa kalau gitu kalau kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika saya bertemu dengan Tuhan artinya dalam pengertian bukan di di dunia tapi berkaitan dengan akhirat masa ya saya harus minta mati sekarang itu yang kayaknya banyak disalah artikan yang orang akhirnya melakukan hal-hal yang menyelesaikan hidupnya sekarang Pak Arvan mohon maaf ini menggantung tapi gak apa-apa ya kita gak apa-apa biar mikir kita akan janjian lagi untuk membahas ini lanjut ya tapi setidaknya sampai di titik ini semoga kita bisa mendapatkan insight ada mengulik nurani kita untuk memikirkan ulang tentang konsep kebahagiaan yang selama ini kita miliki sehat untuk Anda semuanya selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya hari ini begitu juga dengan Pak Arvan kita janjian lagi pekan depan Smart Listener program ini juga kami cacah menjadi sajian yang lebih ringan juga di dalam podcast yang bisa Anda dengarkan melalui Spotify untuk Smart Happiness kami pamit sehat untuk Anda semuanya saya Lohan Nur Lija dan saya Arvan Pradiansyah if you're not be happy be happy now demikian Smart Happiness bersama Arvan Pradiansyah penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The Seven Laws of Happiness they call it new